Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Dalam kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat Serta salam kepada junjungan kita semua Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Doa dan harapan saya Semoga sahabatku semuanya Selalu diberikan kesehatan Diampuni dosa-dosanya Dikabulkan segala doa dan hajatnya Serta dilapangkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Arti dari bertemu dengan orang Yang telah meninggal dalam mimpi Terdengar sangatlah menyeramkan Namun perlu dipahami Bahwa mimpi tersebut Sebenarnya mengandung makna Bahwa orang yang telah meninggal tersebut Mungkin merindukan kiriman doa Dari keluarganya yang masih hidup Selain itu Mimpi semacam itu juga dapat menunjukkan Bahwa orang yang telah meninggal Yang muncul dalam mimpi tersebut Menginginkan Agar keluarga yang masih hidup Lebih taat dalam beribadah Atau melakukan kebaikan di dunia ini Menurut sebagian ulama Arwah yang telah meninggal Dipisahkan dari tubuh mereka Ketika mereka meninggal dunia Begitu pula Arwah yang masih hidup Dipisahkan ketika mereka tidur Kemudian Dalam dunia ruh Mereka saling mengenal Sesuai dengan kehendak Allah SWT Di dalam ayat suci Al-Quran Allah SWT berfirman yang artinya Allah memegang nyawa seseorang Pada saat kematiannya Dan nyawa seseorang yang belum mati Ketika dia tidur Maka dia tahan nyawa orang Yang telah dia tetapkan kematiannya Dan dia lepaskan nyawa yang lain Sampai waktu yang ditentukan Quran Surah Az-Zumar Ayat 42 Berkaitan dengan mimpi Bertemu dengan orang yang sudah meninggal Banyak ulama yang mengalaminya Mereka bertemu dengan orang-orang yang soleh Dalam mimpinya Salah satunya adalah Apa yang telah disampaikan keluarga Hashim Al-Judari Yang telah menceritakan Bahwa ia pernah melihat Hashim Al-Judari Dalam mimpinya Setelah Hashim meninggal dunia Lalu lelaki itu bertanya Bukankah kamu telah mati Hashim Lalu Hashim menjawab Benar Lelaki itu bertanya lagi Sekarang engkau berada di mana Hashim menjawab Saya demi Allah berada di suatu taman dari taman syurga Bersama sejumlah teman-temanku Lalu lelaki itu bertanya lagi Apakah yang berkumpul itu tubuh kalian Ataukah arwah kalian Hashim menjawab Mustahil bila yang berkumpul adalah jasad kami Karena jasad kami telah hancur luluh Dan yang dapat bertemu hanyalah arwah kami saja Lalu lelaki itu bertanya lagi Apakah kalian mengetahui Bila kami berziarah kepada kalian Hashim menjawab Ya Kami mengetahuinya Pada padang hari Jumat Dan seluruh hari Jumat Serta malam hari Sabtu Hingga terbit matahari Lelaki itu bertanya lagi Mengapa demikian Bukan pada hari-hari lainnya Hashim menjawab Berkat keutamaan dan kebesaran hari Jumat Dalam riwayat lain disebutkan Bahwa Usman ibn Suwaid At-Tawafi Mengatakan bahwa Ibunya adalah ahli ibadah Yang dikenal dengan julukan Rohibah Ketika ajalnya telah dekat Rohibah mengangkat kepalanya ke arah langit Lalu berdoa Wahai Tuhan yang menjadi harapan dan dambaanku Selama hidup dan matiku Janganlah engkau menjadikan diriku terhina saat matiku Dan janganlah engkau menjadikan diriku merasa asing dalam kesendirianku Setelah ia meninggal dunia Usman ibn Suwaid selalu mensiarahi kuburnya setiap hari Jumat Mendoakan serta memohonkan ampunan buatnya Juga buat ahli kubur lainnya Pada suatu malam Aku melihat ibuku dalam mimpi Maka aku bertanya kepadanya Ibu bagaimanakah keadaanmu Ia menjawab Anakku sesungguhnya maut itu benar-benar merupakan musibah yang sangat keras Dan sesungguhnya aku Segala puji bagi Allah Benar-benar ada di alam barzah yang terpuji Yang penuh dengan bau yang harum Dan dihamparkan padanya kain sutra yang tebal Dan yang tipis sampai hari berbangkitnya nanti Lalu aku bertanya kepadanya Apakah engkau mempunyai keperluan Ia menjawab Ya Aku bertanya lagi Keperluan apa Ia menjawab Janganlah kau meninggalkan kebiasaanmu menziarahi kami Dan mendoakan kami Karena sesungguhnya Aku benar-benar merasa gembira dengan kedatanganmu pada hari Jumat Jika engkau tiba di rumah keluargamu Maka dikatakan kepadaku Hai Rohibah Ini putramu telah datang Maka bergembiralah Dengan demikian Bergembiralah semua orang mati yang ada di sekitarku Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Mimpi kerap disebut sebagai bunga tidur Merupakan gambaran atau pengalaman Bahwa sadar yang melipatkan semua indera sewaktu tidur Terkadang mimpi itu indah Ada kalanya juga mimpi itu buruk Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada umatnya Jika mengalami mimpi yang disukai Hendaknya untuk mengucapkan Alhamdulillah Atau memuji Allah SWT Karena sebenarnya Mimpi itu berasal dari Allah SWT Sedangkan jika mendapati mimpi buruk Kita dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT Karena bisa jadi mimpi itu adalah dari syaitan Hal ini seperti yang disebutkan dalam hadis Yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri Bahwa Rasulullah SAW bersabda Jika salah seorang dari kalian bermimpi yang ia sukai Sebenarnya mimpi tersebut berasal dari Allah Maka hendaklah ia memuji Allah karenanya dan ceritakanlah Maka sebaliknya Apabila salah seorang dari kalian bermimpi lainnya yang tidak disukai Maka itu berasal dari syaitan Maka hendaklah ia meminta perlindungan dari keburukannya Dan jangan menceritakannya kepada orang lain Sehingga tidak membahayakannya Hadis Riwayat Imam Bukhari Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Demikianlah penjelasan tentang arti mimpi bertemu Orang yang sudah meninggal dunia Hanya ini yang bisa saya sampaikan dan bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin, amin ya robbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh